Intro Hari ini akan saya terpaksa untuk meninggalkan angle saya yang bagus di sebelah kiri dan juga depan saya karena narasumber saya di sebelah kiri saya semua jadi saya harus manduk ke sebelah kiri juga ya pemerintah di rumah hari ini kita akan ngobrol tentang informasi yang mungkin masih sipang siur dan sebenarnya banyak orang yang perlu sama kontra sih nah kita mau bahas efek lockdown itu apa terus juga sebenarnya bagaimana nasib dari karyawan yang mungkin kena efek dari saat ini kan ada beberapa PHK juga terjadi atau perumahan ya bukan perumahan rumah-rumah gitu tapi karyawan ini dirumahkan jadi efeknya itu kayak dirumahkan dan gak ada pemasukan kan Alia iya dengan corona ini memang banyak sekali imbasnya di semua lini di semua segmen tapi tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung mau memperkenalkan narasumber kita hari ini boleh saya akan hadap sebelah kiri ya iya silahkan masih ganteng gak sih? ganteng 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 masih kan? soalnya anting-anting saya masih di sebelah kiri ini angle saya oh gitu? bener-bener saya gini boleh gak? agak serong sebelah kiri saya ini ada teman kita juga pernah tampil beberapa program SPO TV ada Elo Dwi Kaja kemudian juga di sebelahnya Kak Elo ini juga ada Roni Indrawan dan sebelah kirinya Roni Indrawan itu ada Grace Gustiah Adrian selamat pagi teman-teman semua selamat pagi apa kabar mungkin nanti untuk Grace sama Roni nanti pakai mic ya kita akan mulai dulu perminjangan kita dari Kak Elo Kak Elo kalau misalkan kita bicara tentang isu atau informasi yang mungkin santer beredar saat ini ya tentang ada yang bilang lockdown lah karantina wilayah lah dan juga mungkin kepanikan masyarakat ada yang takut kerjanya nanti tak akan terganggu karena Alia aja ini dari si Doarjo kalau nanti karantina wilayah lu gak bisa syuting say kita di Surabaya iya iya aku sempat mikir seperti itu loh aku sempat mikir seperti itu kalau seandainya memang karantina wilayah dia di beberapa jalan protokol otomatis kan orang yang dari si Doarjo gak bisa masuk ke daerah Surabaya nah ini kita mau tanya dulu nih untuk Kak Elo komentarnya deh tentang menanggapi kabar-kabar yang saat ini santer beredar komentarnya gimana? jadi begini kalau terkait lockdown sendiri atau terkait corona ini kan saya rasa media ini terlalu melebih-lebihkan karena pada intinya sebenarnya corona ini kan mirip-mirip dengan influenza dimana salah satu tanda-tandanya kan flu kemudian penyebarannya pun penyebarannya pun saya rasa belakangan ini kan sangat santer di media kemudian semuanya mengupdate berapa korban kemudian berapa yang terinfeksi sehingga hal ini menimbulkan kepanikan masal contoh kepanikan masal ya mendadak masker hilang dari pasaran kok bisa gitu ya di pikir-pikir ya hand sanitizer kemudian kemarin rame di grup WA terkait oh bukan hanya hand sanitizer atau masker tetapi harus lebih ke antibody kita anti imunnya kita mendadak vitamin hilang semuanya habis vitamin C itu susah loh carinya ya vitamin C kemudian selain vitamin C juga kayak obat-obat tradisional yang arahnya ke apa meningkatkan imun kita mendadak juga gak ada di pasaran dan yang lebih parah lagi harganya itu udah gak masuk akal bener-bener itu naiknya bisa 10, 15, 20 kali lipat dari harga awal dan otomatis kan dalam hal ini kepanikan ini menimbulkan menimbulkan efek dominonya cukup panjang kemudian salah satunya ya ada beberapa orang yang gak punya hati kata netizen ya gak punya hati menaikkan atau menimbun barang-barang nah hal ini kan otomatis kan menimbulkan keresahan warga juga apakah bener corona ini bener-bener separah ini padahal sebelumnya juga ada flu burung ada SARS tetapi mungkin waktu itu media belum segencar sekarang penggunaan telepon pintar atau smartphone itu kan udah gak seperti sekarang sehingga sekarang ini kan informasi itu cepat sekali menyebar jadi jika dibandingkan dengan dulu saya rasa SARS SARS atau flu burung itu korbannya jauh lebih banyak dibandingkan sekarang mungkin karena waktu pas jaman dulu menurut beberapa netizennya belum ada Instagram belum ada juga kayak apa namanya berita-berita yang menyebar grup WhatsApp juga mungkin belum santer ya dan parahnya lagi memang sih terlepas dari penyebarannya cepat tapi kan seperti contohnya gini kalau dalam satu kota sama-sama beli gula gula itu tidak langka sebenarnya tapi gula akan habis kalau orang dalam waktu yang sama mereka membeli gula dalam waktu yang bersamaan pasti akan habis ya sama kayak vitamin C dikatakan oleh Kak Elok bahwa sekarang jumlahnya juga hampir susah tapi kalau di daerah gampang itu karena mungkin masyarakat kota lebih sering menggunakan sosial media atau seperti apa betul ya kayak gitu ya kira-kira ya atau gimana jadi kemarin ada beberapa kawan yang dari daerah yang dari Ngawi dia biasa aja tuh maksudnya misalnya tidak sepanik di Surabaya kalau di Surabaya ini kan sampai kita belanja kita belanja aja kita pakai sarung tangan makanya kan mendadak ADP alat perlindungan diri untuk dokter untuk tenaga medis itu kan mendadak gak ada nih ya karena kita ini yang orang-orang biasa yang kita ini terlalu panik terlalu heboh terlalu takut atau bahasanya sekarang terlalu lebih kali ya jadi kita membeli barang-barang yang seharusnya kita gak perlu toh masker itu sebenarnya peruntukannya untuk mereka yang sakit bukan untuk kita yang sehat sementara anti imun kita sendiri anti imun kita sendiri ketika virus itu masuk ketika imun kita bagus virus itu pun gak akan gak akan tinggal lama di badan kita jadi digarisbawahi ini banyak orang juga salah kaprah atlet aja bisa kena bisa tapi masalahnya nanti dia cepat sembuhnya kan kayak gitu toh iya apalagi kan korban yang meninggal ini kan rata-rata mereka yang lansia kemudian yang paling parah itu saya dengar ketika dia corona ini terinfeksi anak-anak anak-anak ini akan mengalami kerusakan paru-paru hingga 20 atau 30 persen yang kerusakan paru-paru itu disamakan dengan mereka yang merokok hal ini ini kan info yang belum valid sehingga mendadak para orang tua ini kemana-mana membakali anaknya dengan masker dengan nansinitizer dikurung anak ini dalam rumah gak boleh ngapa-ngapain cuman dalam hal ini saya selalu dengan kinerja pemerintah kinerja pemerintah dalam menangani isu ini benar-benar bagus selain memberikan anggaran khusus terkait corona yang saya sedikit menyayangkan adalah pemerintah juga menambah menambah ini kayak karantina mendadak lockdown kalau kita kalau berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2018 sebenarnya posisi kita ini sekarang ini lockdown hanya pemerintah tidak menetapkan status lockdown tetapi kalau secara undang-undang itu sebenarnya kita ini sudah lockdown salah satu ciri lockdown adalah dengan diliburkannya sekolah kemudian pembatasan kegiatan yang berada di fasilitas umum atau di tempat-tempat umum kemudian pembatasan kegiatan keagamaan itu kan sudah sama dengan lockdown tetapi hanya tidak ditetapkan oleh pemerintah saja soalnya mungkin karena pemerintah kalau menetapkan status itu dia kudu memberikan makan sampai dengan hewan ternaknya sekalipun ya katanya kan kayak gitu ya jadi benar jadi kalau pemerintah menetapkan lockdown otomatis pemerintah harus menyediakan kebutuhan pangan kemudian kebutuhan pangan kebutuhan medis jadi dia harus menyiapkan tenaga kesehatan kemudian obat selain itu mereka juga harus menediakan paskes atau fasilitas kesehatan yang sesuai dengan keluhan dari warga masyarakat yang terkena atau infeksi virus tersebut selain itu ada kebutuhan lain-lain nah kebutuhan lain-lain ini contohnya seperti kebutuhan pakaian kebutuhan cuci itu pemerintah juga harus memenuhi terus kemudian untuk yang ada di daerah ketika status lockdown itu ditetapkan pada suatu daerah mereka yang ekonominya ini berasal atau rata-rata penduduknya itu agraria atau agraris pemerintah juga harus menyiapkan pangan bayangkan sementara devisa negara kita sorry bukan devisa cadangan devisa negara kita hanya 50M US Dollar kemudian harus memenuhi sekian banyaknya susah kita bukan negara yang kaya susah ya iya jadi emang ini sebenarnya intinya pemerintah belum announce secara literally bahwa ini adalah lockdown tapi pada prakteknya ini sebenarnya sudah lockdown setelah itu ya mungkin dari Kak Roni deh mungkin boleh ditambahkan klip mic-nya ada di sebelah kiri ya boleh silahkan apa yang mau ditambahkan juga terkait masalah ini oke itu sudah nyala oke jadi mengenai lockdown ya kalau kita berbicara mengenai lockdown ini sebetulnya istilah lockdown itu enggak ada sebetulnya di undang-undang jadi kalau kita berbicara lockdown yang dikenal di undang-undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu adalah yang dimaksud adalah kekarantinaan wilayah jadi disitu di pasal 1 angka 10 apa yang dimaksud dengan karantina wilayah itu adalah pembatasan pembatasan mobilitas penduduk di suatu wilayah yang diduga yang diduga terinfeksi suatu penyakit kita boleh tahan dulu sebentar ada apa telepon yang masuk ya halo selamat pagi halo selamat pagi pagi silahkan jadi langsung selamat pagi teman-teman avokat wanita walaupun ada dua sebagai emansipasi Mbak Elo Surabaya Barat bagaimana kabarnya ya terakhir ketemu di Perak itu Mbak Elo ini aku seputar dari tanggapan teman-teman ini avokat ini kan mungkin biasanya kan teman-teman gedok peran yang biasanya berkomentar tentang corona tetapi kalau ini kan mungkin lebih bagaimana hak dari warga ya untuk kalau pun nanti dijadikan lockdown saya mau menanya kalau pun dari sisi hukum itu sebenarnya positif negatifnya kalaupun harus dipaksakan lockdown bagaimana dan hak apa yang bisa didapat oleh warga kalau dari sisi hukum kalau dari sisi efektif ekonomi karena sudah banyak kerugian ekonomi tapi apakah terus nanti kalau amanya di lockdown ada doom daerah operasi militer yang harusnya orang dipaksakan tidak boleh keluar keluar pun nanti hak asasinya harus terampas tapi HAM sendiri juga teman-teman Komnas juga ada ngomong ini harus dipaksa juga ini dia juga setuju kalau pemerintah kalau teman-teman ini bandel bebal ditangkep penai ini karena kejahatan manusia juga anda menularkan penyakit lagi dan ini tidak selesai dari sisi avokat ini juga ikut memberikan pembelaan kepada warga yang merasa terintimidasi seperti warung kopi dibubarin ya tetapi dari sisi baiknya apa sih dari warganya saya juga mendukung kalau banyak kamu tidak di kunci saya nanti juga saya berhak loh sebagai asasi manusia tidak mau kena virus kamu itu kan juga ada dua pro kontra ya yang satunya ingin kebebasan bahwa saya tidak bisa kerja saya terkungkung saya ini tapi yang pronya saya juga setuju kalau maunya tidak gini ini nanti saya tidak sembuh-sembuh apalagi saya punya orang tua saya punya anak yang rentan dengan penyakit ini infeksi nah seperti ini kan perlu dua jembatan dua kutub yang berbeda dari avokat ini bagaimana saya berharapnya gitu jadi tidak orang-orang ini tidak rame santer di sosial media saling memberikan hoax padahal itu sisi baiknya begini sisi jeleknya itu begini terus pemerintah harus bagaimana kalau avokat ini harusnya membela warga atau ini ya citizen-nya ya terima kasih selamat pagi mas Rio pagi yang disapa aku doang ya mah karena itu ikonnya kamu ikonnya kamu maskotnya emang disini mungkin dia lupa sama Alia soalnya bisa berdian Kak Rony aja silahkan sambil dilanjutkan oke jadi oke saya lanjutkan ya tadi terima kasih pertanyaannya bagus sih jadi oke jadi tentang lockdown atau karantina wilayah jadi sebenarnya dia adalah suatu pembatasan di pasal 1 angka 10 ya undang-undang 6 2019 dimana yang dibatasi adalah masyarakat yang berada di daerah yang diduga telah terinfeksi penyakit yang dapat berpotensi menimbulkan darurat kesehatan ya berpotensi menimbulkan darurat kesehatan nah sekarang mengenai bagaimana sih kalau misalkan nih Indonesia di lockdown ya positifnya apa negatifnya apa nah pasti adalah ada sisi positifnya artinya pemerintah gak serta-merta kemudian menerapkan kebijakan lockdown tanpa pertimbangan begitu nah karena contohnya sendiri kalau kita lihat di Cina ya kan ya lockdown kurang lebih sekitar satu bulan tapi sekarang keadaan kan sudah membaik artinya itu merupakan salah satu langkah pemutusan rantai penyebaran virus corona ini karena kan COVID-19 ini penyebarannya juga sangat masif kan begitu nah artinya dari positifnya kalau kita lihat ya pasti dengan adanya lockdown benar-benar lockdown total saya rasa akan lebih cepat untuk memutus rantai penyebaran nah cuman kembali di setiap sisi positif pasti ada negatifnya ini akan begitu nah betul yang ditanyakan oleh Bapak tadi bahwa ketika terjadi lockdown pastilah nanti akan banyak contohnya saja pegawai yang dirumahkan misalkan nah apa sih hak-haknya kemudian ketika kemudian di PHK misalnya secara sepihak misalkan nah ini pasti akan ada dampak-dampak yang terasa di masyarakat begitu kemudian bagaimana ketika sudah tidak bekerja tidak mendapatkan income atau penghasilan bagaimana harus memenuhi kebutuhan hidupnya nah kalau kita berbicara mengenai hak dari masyarakat yang misalkan nih dirumahkan gitu ya karena terjadi lockdown dia sudah ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1998 jadi pada waktu itu Indonesia terjadi krismon lalu pada waktu itu Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran yang intinya bahwa pekerja yang dirumahkan dia kan work from home nih dirumahkan tapi haknya dia tidak kemudian jadi hilang tetapi pengusaha wajib tetap membayar upah dari pekerja tersebut begitu nah ini sesuai dengan surat edaran itu nah pengusahanya yang dapat uang untuk mengupah karyawannya nah gak susah banget soalnya kan nah iya kan jadi betul itu kondisi yang pertama tapi pertanyaannya loh dari sisi pengusaha pasti akan berat gitu ya sudah ekonominya gak jalan begitu dia masih harus bayar pegawai nah yang kedua bisa juga kondisinya PHK karena efisiensi nah kalau PHK karena efisiensi perusahaan memutuskan PHK bagaimana dengan hak pekerja pesangon dan sebagainya betul nanti akan berlaku pasal 156 undang-undang 13.2003 dimana disitu pelaku usaha akan memberikan hak dari pegawai yang merupakan uang pesangon disitu ada uang penggantian hak misalnya dia belum ambil cuti nih gitu kan terus kemudian juga ada uang penggantian masa jabatan kan begitu nah ini sudah diatur oleh undang-undang sebetulnya terus kemudian kondisi lain bagaimana kalau misalkan nih pegawainya yang terkena covid misalnya ya kan sehingga gak bisa gak bisa pekerja ya kan nah itu tetap artinya gak boleh langsung tiba-tiba di PHK ya kan karena diatur di dalam undang-undang ketenangan kerjaan selama dia tidak melebih 12 bulan dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter tidak bisa kemudian diputus pihak karena oh dia terinfeksi covid-19 terus langsung diberhentikan gak bisa begitu jadi itu adalah hak-hak yang tetap harus dilindungi dari masyarakat termasuk kebutuhan yang tadi disampaikan oleh rekan saya ya di pasal 8 undang-undang karantina kesehatan bahwa semua kebutuhan itu masyarakat wajib tanpa keterkecuali masyarakat yang berada maupun yang yang biasa semua wajib dapat berarti gambarannya kalau tadi kita analogikan sama pertanyaan yang masih adalah sebenarnya para pemerintah itu harus ngomong dengan jelas ya ini itu lockdown atau tidak kalau memang iya kasihlah kompensasi kalaupun juga tidak kasihlah berita yang bagus supaya masyarakat itu bisa lebih tidak panik karena ini kan kesannya kayak pemerintah bukan yang ngeculki tapi kayak apa ya kalau hubungan cinta itu angkat tangan gitu kayak digantung kayaknya masyarakat disuruh kerja sendiri ya tarap mula kesannya kayak gitu bukan berarti pemerintah lepasangan tidak cuman maksudnya gak ada kayak kejelasan ini pertimbangannya mungkin banyak ya untuk pemerintah itu mengeluarkan statement bahwa oke ini totally lockdown karena mungkin tadi hal-hal yang sudah dijelaskan sama Kak Roni tapi nanti juga kita akan tanya lagi sama Kak Elok Kak Roni sama Kak Grace juga kita akan coba jadah dulu ya perbincangan kita untuk pagi hari ini Anda juga masih boleh menyimak tayangan kami di program update cantik inspirasi perempuan masa kini nah kita akan masih untuk melanjutkan lagi perbincangan untuk pagi hari ini Anda juga boleh simak tayangan kami tadi untuk yang pertanyaan tentang rahasia-rahasia dan juga lain sebagainya yang akan kita bahas juga nanti Kak Elok yang akan menambahkan sekarang saya mau ke Kak Grace Gustia Adrian dulu Kak Grace mungkin boleh diambil mic-nya kalau dari versinya Kak Grace sendiri apa yang mau ditambahkan boleh silahkan ya ada catatan penting memang yang dalam hal ini sangat berimpak terhadap masyarakat kita dimana saat ini kebutuhan tentang masker kebutuhan hand sanitizer yang saat ini sangat sulit dicari di pasaran dan bagaimana dan bagaimana dengan kebutuhan ini untuk bisa masyarakat semua bisa mendapatkannya saya berpandangan seperti ini bahwa hukum itu adalah satu instrumen penting yang bukan hanya memberikan efek jerat terhadap seseorang tetapi hukum itu juga harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya jadi misalnya kalau saat ini kita lihat di undang-undang tentang perdagangan undang-undang nomor 7 tahun 2014 dalam pasal 29 disitu sudah jelas bahwa pelaku usaha itu dilarang melakukan menimbun barang barang itu yang sifatnya barang itu pokok untuk kebutuhan pokok dan di sisi lain adalah barang penting nah sebenarnya di dalam undang-undang ini tidak ada secara eksplisit mengatakan bahwa masker itu tidak boleh ditimbun misalnya nah ini banyak pemirsa mungkin tidak mengetahui tentang hal ini jadi yang dimaksud di dalam pasal 29 mengenai kategori sebagai barang penting itu sendiri itu dibedakan menjadi dua lagi yaitu barang yang digunakan dalam skala nasional misalnya kayak semen itu yang diperlukan untuk skala nasional dan barang-barang yang penting yang digunakan dalam periode waktu tertentu inilah kemudian yang disebut dengan kita seperti menimbun masker, hand sanitizer ini karena dalam periode tertentu dan kalau kita melakukan tindakan usaha seperti ini menimbun dan lain sebagainya membuat itu barang menjadi langkah di pasar dan lain sebagainya maka undang-undang ini juga memberikan sanksi pemidanaan tersebut di dalam pasal 107 nah pasal 107 ini juga memberikan sanksi yang tidak main-main ada ancaman pidana maksimal 5 tahun dan 50 miliar gendanya bagi pelaku usaha yang melakukan hal yang demikian oleh karena itu memang penting bahwa pelaku usaha juga supaya kesediaan kesediaan masker di masyarakat ini juga terakomodir masyarakat juga memiliki dan mendapatkan masker dan kebutuhan hand sanitizer dan lain sebagainya instrumen ini saya rasa pihak atau teman-teman dari penyidik bisa dijalankan bukan dalam rangka memberikan efek jerah tapi justru untuk melindungi oke niatnya bukan bikin jerah dulu ya niatnya ngelindungi dulu ya betul persis seperti itu jadi sekali lagi hal ini sangat penting terus saya juga mau menambahkan tadi tentang pertanyaannya tadi dari bapak yang bertanya tentang bagaimana nasibnya dan lain sebagainya sebenarnya kalau kita melihat kembali lagi ketua OJK kemarin sudah memberikan statement juga ada aturan OJK yang memberikan keringanan atau reksturisasi hutang terutama dalam para pelaku usaha UMKM nah UMKM ini nantinya akan dilakukan reksturisasi pembayaran hutang misalnya karena dia terdampak imbas dari COVID-19 ini cuman nanti perlu kami juga edukasi bahwa reksturisasi hutang itu akan dibuat dalam bentuk perjanjian dan melihat perjanjian ini jangan melihat seperti kita mau ngisi formulir tolong diperhatikan persis pasal per pasalnya jangan sampai kemudian ketika sudah merasa oh ini sudah reksturisasi hutang kita tanda tangan nih perjanjian kemudian di kemudian hari kok dipermasalahkan lagi nah itu harus dikembalikan jadi kita juga sebagai orang siapapun dalam hal ini yang terkena imbas efek dari COVID-19 ini ada kebijakan dari pemerintah baik sifatnya itu lockdown yang sudah tadi dibahas oleh rekan-rekan baik sifatnya juga melakukan stimulus terhadap dampak ekonomi kemudian nanti di sana ada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan reksturisasi hutang dan lain sebagainya kemudian juga di sisi lain juga pelaku-pelaku usaha perlu melakukan adanya kita meningkatkan kewaspadaan dan lain sebagainya dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melawan hukum di lain sisi juga ada hal yang sangat penting juga terkait dengan isu penyebaran hoaks nah informasi yang beredar baik itu melalui whatsapp group baik itu melalui twitter instagram dan lain sebagainya perlu kita mensaring menfilter secara hati-hati kenapa karena sebenarnya di dalam undang-undang ITE sekali lagi juga dan banyak sudah terjadi dan banyak teman-teman dari penyidik atau dari pihak kepolisian juga sudah melakukan upaya sangat tegas untuk penyebaran berita hoaks ini karena itu akan menimbulkan efek keresahan yang sangat besar di dalam masyarakat maka di dalam pasal 45 A dan 45 B di undang-undang tentang ITE itu sudah mengatur sedemikian rupa dan sanksinya tidak main-main sebenarnya pada prinsipnya bukan terhadap sangsi terhadap orangnya tapi dampak yang dia sampaikan dan kemudian itu diterima oleh masyarakat itu yang menjadi problemnya soalnya mungkin banyak orang masyarakat saat ini merasa resah dan gelisah bukan karena koronanya tapi karena pemberitaan yang mungkin kita lihat begitu masif dan masuk ya Alia betul sekali pemberitaannya kan bombastis sekali gitu ya terus belum lagi direpost oleh teman-teman di ini ya inner circle jadi akhirnya yang tadinya mungkin kita itu sebenarnya orangnya mungkin a bit ignorance ya tentang korona ini mungkin oke lah kita cuma tahu permukanya aja tapi karena kita melihat informasi yang begitu banyaknya kita akhirnya jadi ikutan parno sendiri betul begitu ya kalau dari Kak Elok mungkin tadi ditambahkan artinya ada yang tentang kayak razia-razia gitu kan kasihan bagaimana silahkan sekarang ini status Indonesia ini kan status darurat kesehatan nah ketika terjadi darurat kesehatan seperti ini ada yang namanya sona dan sona karantina dan status karantina dalam suatu wilayah ketika pemerintah menetapkan suatu wilayah itu menjadi sona karantina kemudian status karantina itu kan harus ditapkan juga oleh pemerintah ketika status yang sekarang ini kenal status merah nih iya kan statusnya merah nah ketika status merah ini otomatis kan pemerintah juga harus mengambil tindakan dalam hal ini terkait penegakan hukum terkait penegakan hukum dimana setiap orang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2018 di pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 disitu disebutkan bahwa setiap orang wajib mengikuti wajib mengikuti dan wajib mengikuti kekarantinaan sorry penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dimana di dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 ini muncullah namanya pidana apabila kita sebagai warga masyarakat tidak mengikuti yaitu ada ancaman ada ancaman pidana selama paling lama 1 tahun kemudian denda 100 juta rupiah selain itu juga diikuti di kitab undang-undang hukum pidana disitu juga disebutkan apabila polisi-polisi yang merahsia memubarkan pesta kawinan ini dibubarin iya benar-benar benar-benar makanya rugi deh makanya belum lagi yang mereka udah terlanjur DP harus reskecule kemudian yang udah bikin gathering udah sewa gedung dan lain sebagainya salah satunya ini ya saya sebagai humas pradi yang terkena imbasnya yaitu munas harus diundur sementara kita ini udah terlanjur DP kemana-mana nah itu terus nah kalau terkait hal ini kita kan otomatis kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah impon dari pemerintah kita wajib mengikuti apalagi pemerintah itu kan mengambil tindakan atau kebijakan ini kan untuk kepentingan kita sebagai warga masyarakatnya kemudian dalam mengambil keputusan seharusnya pemerintah ini dalam menetapkan status wilayah status wilayah atau zona karantina suatu wilayah itu tidak harus melihat dari sisi ekonominya ini gimana nih ekonomi bakal mati kemudian terkait politiknya sosialnya seperti apa jadi ketika terjadi darurat kesehatan seperti saat ini tindakan yang diambil oleh pemerintah itu harus mengutamakan terkait kesehatan jadi benar tuh ketika pemerintah menetapkan atau menghimbau untuk work from home itu sebenarnya sudah benar kenapa? karena vaksin dari COVID-19 ini kan belum ditemukan juga jadi salah satu tindakan yang bisa dilakukan hanya mencegah penyebarannya agar tidak semakin luas terus kalau seandainya umpamanya memang harus work from home nah terkait lagi tadi kalau kata Kak Rony tadi ya berarti kan itu berimbas kepada mungkin income si pekerja itu sendiri ya Kak Rony itu sebaiknya gimana dong berarti apa nih yang harus dilakukan apakah lockdown itu memang harus diberlakukan maksudnya pemerintah harus officially mengatakan bahwa oke lockdown ya lockdown atau apa nih sebaiknya atau kayak secara tersirat nih kayak sekarang nih atau kayak digantung seperti ini aja gitu karena lama-lama kita akhirnya terbiasa juga kan ya dari gak bisa lama-lama menjadi terbiasa gak terbiasa gimana Kak Rony oke jadi sebenarnya kalau pertanyaannya pemerintah harusnya menetapkan status atau enggak ya sebenarnya ini ini artinya saya gak punya kebenaran untuk menjawab itu ya kalau vestinya kalau ini gimana nih tapi kalau menurut saya sendiri sih memang perlu sih harus ditegaskan ini statusnya Indonesia ini gimana ya karena kalau kita lihat di negara tetangga aja lah contoh ya di Malaysia misalkan mereka udah menetapkan jelas itu lockdown gitu ya nah artinya kalau lockdown yaudah pembatasan total sebetulnya udah tutup ya kan tapi kalau di Indonesia ini yang saya lihat kan masih apa lockdown terbatas ya jadi semi lockdown lah semi lockdown karena kita juga masih bisa keluar misalkan pergi untuk mencari bahan kebutuhan pokok misalnya kita masih buka juga kan gitu jadi jadi saya rasa juga memang pemerintah mungkin juga punya pertimbangan kalau seandainya Indonesia ini di lockdown total gitu ya ya ekonomi benar-benar lumpuh gitu loh artinya dan Indonesia ini negara yang besar gitu loh Indonesia negara 270 juta penduduk gitu loh which is kalau misalkan negaranya kecil mungkin seperti contohlah Singapura ya mungkin negaranya hanya sejakarta aja mungkin pertimbangannya kan lebih simple gitu tapi Indonesia ini nggak bisa begitu udah negaranya luas negara kita kepulauan begitu ya bagaimana dengan yang nanti di pulau-pulau itu jangan sampai kemudian ketika di lockdown mereka malah kesulitan dapat akses makanan misalnya malah terjadi kelaperan tuh nanti malah bukan bukan apa namanya kena corona ya kan tapi kelaperan gitu ya jadi menimbulkan masalah yang baru gitu ya artinya memang sih pemerintah harus segera mempertimbangkan ya kan cuman mengenai statusnya lockdown atau enggak menurut saya memang harus dipertegas gitu loh supaya artinya masyarakat ini nggak kemudian menjadi galau gitu ya berkira-kira ya iya enggak enggak iya enggak enggak baik dari Kak Gres mungkin ditambahkan lagi gimana nih ya kalau bagi saya memang saya sepakat dengan rekan-rekan di sini artinya pemerintah dalam hari ini juga harus mengambil satu sikap yang tegas kemarin juga kita dengar kalau misalnya di daerah Jakarta sudah memberikan surat kepada pemerintah untuk meminta pemerintah menetapkan Jakarta itu sebagai daerah yang dia akan melakukan lockdown seperti itu nah cuman ada tiga hal yang perlu harus dilakukan secara sinergi bagi saya yang pertama itu substance, structure dan legal culture artinya dari sisi pemerintah itu sendiri dia juga harus melakukan membuat regulasi-regulasi yang bukan hanya membuat membuat penyebaran COVID ini tidak bisa berkembang kemana-mana artinya bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan segera mungkin tetapi di sisi lain dan juga pemerintah punya PR bagaimana perkembangan atau ekonomi kita masyarakat-masyarakat kita ini yang melakukan bisnis dan lain sebagainya itu kebutuhan mereka dan lain sebagainya itu juga harus tetap dipenuhi karena bagaimanapun kebutuhan tidak bisa ditundakan seperti itu di sisi lain yang kedua juga dari sisi penegakan hukumnya juga harus berjalan beriringan beriringan karena dalam hal ini juga kita lihat penegak hukum juga harus tepat jangan main asal tangkap tapi juga harus bisa melihat apakah memang ini memenuhi unsur pidananya atau ini tidak memenuhi unsur pidananya dan langkah-langkah hukum apa yang harus dilakukan secara tepat kepada para pelaku atau orang-orang yang melakukan perbuatan hukum misal dengan seperti tadi saya sampaikan tentang menimbul masker dan lain sebagainya memberikan hoax dan lain sebagainya supaya keadaan ini tidak semakin runyam nah itu harus dilakukan dengan cara bersinergi dengan pemerintah nah di sisi lain apa yang bisa kita lakukan adalah ini tadi legal culture budayanya kita kalau sudah dihimbau pemerintah tidak keluar stay at home work from home kalau tidak punya kepentingan yang mendesak jangan keluar ya jangan keluar nah itu juga kita sebenarnya dalam rangka membantu pemerintah untuk juga melakukan bersama-sama bersinergi untuk bisa menyelesaikan problem ini soalnya kalau kita tetap bandel keluar buat yang gak penting pengen makan all you can eat keluar-keluar kan udah ditunda dulu lah ya mau sampai kapan makanya di India itu dicambuk loh orang-orang yang keluar dari rumah mungkin di Indonesia harus diberlakukan seperti itu yang makan all you can eat ya justru sekolah aja sekalian ya jadi bantu ya saling bantu lah ya sebenarnya teman-teman dari pihak kepolisian sebenarnya Kapolris juga sudah mengeluarkan maklumat tanggal 19 Maret tahun 2020 bagaimana ada larangan berkumpul dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah memberikan himbuan dan kita sebagai warga negara yang baik kita juga harus berkonstribusi dalam hari ini kita harus mentaati semua himbuan dari pemerintah tiga hal ini harus dilakukan secara sinergi dan saya percaya bahwa kita tidak perlu mekhawatir dan takut berlebihan tapi waspada kita juga harus melakukan bagian kita dan semuanya harus tetap berjalan kalau perlu sih sekarang lift group aja dulu deh biar pikirannya nggak kena macam-macam kalau perlu sih soalnya kan grupnya kayaknya sekarang rada rame ya sebagai penutup mungkin Kak Elo apa yang masyarakat harus lakukan tadi kan soalnya Kak Roni sama Kak Gers juga udah ngasih tau masyarakat kudu ngapain kudu ikut bantu pemerintah kalau dari Kak Elo secara singkatnya apa kudu gimana kita harus gimana ini harus gimana kita harus gimana kita ini kalau corona menakutkan di sebelah saya ada kroni yang nice kalau kroni nggak transfer gimana nih Kak Elo jadi begini mungkin saya hanya menambahkan aja dari rekan Gers bahwa memang pemerintah ketika pemerintah membuat kebijakan kebijakan ini tidak akan jalan ketika kita sebagai warga masyarakat juga tidak mengikuti bawaannya tersebut kemudian ya itu sih kalau terkait tadi polisi yang rahasia yang membubarkan itu karena kenapa karena kitanya sendiri yang bandel kita ini udah di zona merah penyebarannya kita tinggi banyak korban jiwa juga tetapi kita ini masih nekat nekat berasa kita ini punya nyawa deh sembilan ya bener itu contohnya Gading Fajar masih rame loh nggak berasa Gading Fajar Gading Fajar Siti Doarjo masih rame padat Koko Mas Gajah juga rame selain itu sih kalau yang terakhir ini kan ada pembatasan kemudian diberlakukan sama jam malam sampai sam-sam betul jam malam ya memberlakukan jam malam saya kira itu lebih efektif ketika mal-mal atau fasilitas umum ditutup di jam 8 malam otomatis kan mau nggak mau kita harus pulang nih kita yang ngumpul-ngumpul akhirnya harus pulang kemudian bukan hanya warga masyarakat yang sebagai penik yang suka kelayapan tetapi ketika fasilitas umum kemudian tempat-tempat umum seperti tentunya mal kafe itu semuanya masih pada buka ya percuma juga orangnya dibubarin mau sampai kapan mau ngebubarin orang otomatis kan aparat kepolisian kita dengan warga masyarakat ini kan jauh lebih banyak warga masyarakat nih otomatis ketika warga masyarakat masih tetap bander mau sampai kapan polisi ini merahsia berarti intinya adalah saat ini ya memang sih keputusan yang nggak enak pokoknya nggak penting-penting amat di rumah aja dan bantu pemerintah paling nggak ya dua minggu inilah kita agak karantina nanti kalau nggak kayak gitu semakin menyebar malah semakin lockdown jadinya jangan sampai si Ivar katanya kayak gitu ya makanya betul sekali selalu selalu dulu lah nggak apa-apa dua mingguan ini yaudah yang selama dua minggu ini putus dulu lah tali silaturahmi secara langsung ya kan kita kalau bercakap-cakap lewat bener aku juga setuju banget apa kata kak Elo gitu ya lebih takut koroni nggak dateng aku itu dia makasih banyak Kak Grace ya Kak Grace Gustia ini soalnya kayak nama artis tau nggak sih Gustia? Gusti Randa aku tau ya astaga umur berapaan dari di anda Gustia yang youtuber oh iya ada ya makanya aku mula balik ya nggak sih ya nggak sih gitu ya Kak Grace thank you sudah hadir koroni makasih salam sama corona ya makasih banyak kayak lo juga sudah hadir intinya bahwa pemerintah di rumah kita harus bantu pemerintah paling nggak selinggu dua minggu ini lah taat dulu aja daripada makin kacau makin nggak punya duit ya ya percaya aja lah agak puasa sedikit ya ya makanya kita udah pokoknya nurut aja apa hibawan pemerintah kalau memang harus di rumah di rumah saja jangan keluyuran dulu ya dableknya dikurangin dulu ya istilahnya dablek kan benar ya mungkin yang emang nggak bisa kerja ya ya udah apa tapi tetap play safe main aman ya jangan kemana-mana karena akan ada segmen sehat pagi dengan dokter yang juga sudah hadir pagi hari ini di program update cantik inspirasi perempuan masa kini selamat menikmati selamat menikmati